Intro Halo, welcome back. Hari ini pertama kalinya saya akan mereview sebuah anime series yang dikeluarkan sama Netflix. Mungkin dari kalian udah ada yang selesai nontonnya, mungkin ada juga diantara kalian butuh ngeliat video review sebelum memutuskan untuk nonton. That's why I'm here. Oke, hari ini saya akan mereview sebuah original anime series dari Netflix, judulnya Japan Sings 2020. Yap, kalau kita ngomongin anime, berarti kita ngomongin film kartun animasi. Jangan salah ya, film kartun itu nggak semuanya buat anak-anak. Jadi, kalau kalian ngeliat poster Japan Sings 2020 di beranda aplikasi kalian, kemudian memutuskan untuk skip anime itu, Hey, you better watch this video, boy! Karena mungkin dari kata-kata yang akan saya keluarkan 5 menit ke depan bisa menjadi bahan pertimbangan apakah kalian akan menggunakan 5 jam dari hidup kalian buat nonton anime ini atau tidak. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Jadi, setelah bencana gempa bumi yang dasyat melanda Jepang, sebuah keluarga mencoba menyelamatkan diri dari tenggelamnya beberapa pulau di Jepang. Anime ini diadaptasi dari sebuah novel yang dirilis tahun 1973. Udah lama banget, tapi cerita di dalamnya tetap menyesuaikan keadaan di tahun 2020 yang serba digital. Anime ini ada 10 episode, dengan 1 episodenya itu berdurasi 25 menit sampai 30 menit. Baiklah, yang pertama yang mau saya komentarin adalah opening intronya dulu. Karena sebuah anime itu pasti punya opening intro yang khas ya. Saya gini-gini juga ngikutin anime, dan opening intro itu, kalau di anime, jadi salah satu bagian dari anime tersebut yang mewakili isi dari cerita anime itu. Kita ambil contoh, Shingeki no Kyujin atau Attack on Titan. Punya opening yang semangat, atau Sword Art Online yang punya opening yang keren juga. Tapi Shingeki no Kyujin waktu season 2 dikritik habis-habisan ya sama fans, karena salah milih opening kan. Balik lagi ke Japan Sings 2020, saya suka banget sama openingnya. Anime ini kan disaster series ya, tentang gempa bumi yang dasyat, yang melanda Jepang, yang buat Jepang tenggelam. Nah, feels openingnya itu, kalau saya dengar ya, itu menggambarkan sebuah harapan gitu. Walaupun saya nggak tahu maksud dari liriknya, tapi kalau saya dengar aluna nadanya, kemudian musiknya, ya kalau saya ngerasanya gitu ya. Kayak ada harapan gitu di dalam lagu itu. Kemudian kurang lebih sama kayak disaster movie yang udah pernah kita tonton, sebut aja kayak Independence Day atau 2012 dan lain-lain. Japan Sings juga melibatkan perjalanan sebuah grup yang bertemu dengan grup lain, kemudian punya tujuan yang sama, yang tidak lain dan tidak bukan, adalah bekerja sama untuk menyelamatkan diri dari bencana ini. Terus pendapat saya, setelah nonton ini, menurut saya plot yang disajikan itu nggak klise. Kadang ada momen-momen happy di perjalanan keluarga ini dalam menyelamatkan diri, tapi secara tiba-tiba berubah jadi momen yang ngejutin banget buat saya. Nuansa happy tadi langsung turun drastis jadi nuansa yang sedih banget, yang berkabung. Itu keren sih. Anime ini pandai memainkan emosi penontonnya. Dan kalau saya membayangkan adegan itu, emang nyesek sih. Kemudian acaman nggak datang dari alam aja, boy. Jadi selagi mereka menghindari daerah gempa dan gelombang pasang, mereka harus mencari makanan dan suplai. Tapi di saat yang sama juga, harus berhadapan dengan manusia-manusia yang, Tau lah kan, kalau bencana kayak gini udah mentingin diri sendiri, yang penting perut mereka aman aja gitu, walaupun harus mencelakakan orang lain. Dan sekarang kita ngomongin animasinya. Ya untuk menggambarkan keadaan serba chaos, serba katastropik, bencana alam yang dahsyat, animasinya lumayan keren lah. Saya bisa bilang detail sebuah kota yang hancur, gedung-gedung yang ngeroboh, gempa buminya, gelombang pasangnya, kemudian gudung meletusnya juga, itu keren. Tapi beda banget sama penggambaran karakternya. Kalau saya lihat, karakternya itu kayak gimana ya? Yang tangannya kadang besar banget lah, atau mukanya nggak simetris gitu. Saya sih mau coba positive thinking ya, bukan animatornya nggak pandai gambar, pasti mereka jago gambar. Bong detail bencananya bagus kok, kalau saya mikir itu mungkin bagian dari style mereka aja. Kadang kan animator punya style atau ciri khas masing-masing kan dalam menggambar. Dan anime ini, secara keseluruhan kalau saya lihat, memang animasinya simple banget. Dari opening scene, sampai bentuk karakternya, kelihatan simplicity-nya. Mungkin memang anime ini mau mengedepankan ceritanya. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya nih. Tapi saya nggak akan spoiler ya, karena ini non-spoiler review. Jadi tiap episodenya itu bisa dibilang intense banget, boy. Seperti yang saya bilang tadi, mereka nggak segan-segan untuk tiba-tiba merubah suasana happy, jadi sedih. Nuansa yang senang, jadi berkabung. Kita ngeliat hubungan keluarga ini, dan juga hubungan antar karakter yang punya banyak momen emosional dan tragis. Kayaknya memang ceritanya dibangun untuk memperlihatkan kedekatan hubungan karakter individu ke keluarganya, atau karakter individu ke karakter individu yang lain. Saya sebagai penonton jadi kayak terkoneksi gitu sama karakter-karakternya. Saya ngerasa empati lewat perjalanan yang mereka lalui, cuman pastinya itu ya yang cepat banget. Semua terjadi begitu cepat, sampai-sampai kita nggak dikasih waktu buat ngerasa sedih sama nasib beberapa karakter. Ya it's okay, tapi kadang saya ngerasa eksekusinya itu kurang, kalau agak sedikit dilambatin aja. Mungkin anime ini jadi sedikit lebih bagus. Japan Sings 2020 menurut saya adalah sebuah anime yang keren banget untuk kalian tonton. Banyak momen-momen emosional, tiap-tiap episode ngasih ketegangan yang berbeda. Cerita tentang hubungan keluarga dan antar karakter juga mengharukan, dan ini durasinya pendek banget. Cocok buat binge watching. Anime ini sukses memainkan emosi saya dengan animasi yang simple dan keren, kemudian scoring yang bagus, dan juga opening intro yang awesome dan kalem. Untuk anime series ini, saya mau kasih skor 3,5 per 5. Mungkin kedepannya untuk memperkaya konten di channel ini, saya juga akan membahas anime. Cuman untuk anime ini, saya tipe orang yang menunggu rekomendasi. Di antara kalian udah ada sih yang merekomendasikan beberapa judul anime, makasih banyak ya. Cuman memang sayangnya aja yang belum sempat nonton karena keterbatasan waktu. Oke lah, kayaknya itu aja buat video kali ini. Buat yang suka konten review serial atau movie, silahkan subscribe buat dapetin update-nya. Thank you yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. To be continued. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.